Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan wa syukran lillah Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'gfiruh Wa na'udu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Assalatu wasalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'lu Qola rasulullah salallahu alaihi wasalam fil hadis Tabasumuka liwajhi ahika Laka sodako Sahabat kafah yang dirahmati Allah dimanapun berada Marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan rahmat Karunia nikmat kepada kita semua Sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bernafas Untuk beraktifitas sampai detik ini dalam keadaan sehat wal afiat Salawat serta salam kita aturkan kepada nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti Amin ya Allah ya rabbal alamin Sahabat kafah yang dirahmati Allah dimanapun berada Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang amalan yang ringan Tetapi memiliki pahala yang luar biasa Apa itu yakni tersenyum Sahabat kafah yang dirahmati Allah dimanapun berada Saya yakin hal ini semuanya sudah mengetahuinya dan sudah melakukannya Senyum itu sesuatu yang kita lakukan Tidak membutuhkan tenaga yang kuat Tenaga yang besar Sehingga kita semua bisa melakukannya Dimanapun berada dalam keadaan apapun Karena dengan tersenyum Itu merupakan sodakoh Pahalanya seperti kita pahala sedekah Sodakoh Luar biasa sekali Jadi Sedekah itu Bukan hanya dalam bentuk materi saja Bukan hanya dalam bentuk tenaga saja Kita bisa Bersedekah Dengan amalan-amalan yang Menurut kita itu ringan Yakni dengan tersenyum Dengan bertutur kata yang baik Seperti halnya Hal ini sudah Dilakukan oleh Rasulullah SAW Semasa hidupnya Beliau merupakan suri taulah dan untuk kita semua Selalu bertutur kata yang baik Murah senyum Kepada siapapun Dalam keadaan apapun Ini merupakan amalan ringan Namun Tentunya Jangan sampai kita meremehkan hal-hal yang Dianggap ringan Di dalam hadis berkata Rasulullah SAW bersabda Janganlah kita Meremehkan Kebaikan sedikit pun Walaupun kita Bertemu dengan saudara kita Berikanlah Muka yang berseri Kita ketahui Bahwa Kita tidak bisa menarik seseorang Menarik hati seseorang itu Tidak cukup dengan harta saja Sahabat kafah Rasulullah SAW juga bersabda Di dalam hadisnya Sesungguhnya kalian itu Tidak dapat menarik hati seseorang Dengan harta kalian Akan tetapi Kita bisa menarik Hati seseorang itu Dengan muka yang berseri Dan Akhlak yang mulia Nah Di dalam Kehidupan kita sehari-hari Tentunya Setiap manusia Kita memiliki Beban dan memiliki masalah Namun Saat kita memiliki Masalah tersebut Hendaknya Kita bisa Menyimpan Sebaik-baiknya Saat kita berinteraksi Dengan sesama Maka Tetap Berusahalah Untuk menunjukkan Muka yang berseri Berikanlah senyuman kita Kepada Orang yang Bertemu dengan kita Karena dengan Senyuman yang kita berikan Itu akan Memupukan Akan memunculkan Kehangatan diantara kita Berikanlah senyuman Kepada orang yang Kita kenal Berikanlah senyuman Kepada orang yang Belum kita kenal Jika Kita bertemu Memberikan senyuman Kepada orang yang Sudah kita kenal Akan Lebih mempererat Uhwah Silaturahim kita Kemudian Apabila kita Memberikan senyuman Kepada orang yang Belum kita kenal Itu akan membuka Tali silaturahim Diantara kita Diawali dari Senyuman Baik Sahabat kafah Yang dirahmati Allah Marilah kita Untuk selalu Berusaha Memperbaiki Kualitas diri kita Dengan Melakukan Amalan-amalan Yang ringan Karena Yang berat itu Diawali dari Hal yang ringan dulu Begitu pun Yang Yang kuat Yang kuat Diawali dari Hal yang ringan Yang besar Diawali dari Hal yang kecil Kita lakukan Secara istiqomah Insya Allah Pahala-pahala itu Akan Mengalir kepada Kita Akan mengalir kepada Orang-orang yang ada Di sekeliling kita Bermanfaat untuk Diri kita Bermanfaat untuk Orang lain Itu merupakan Bekal kita Nanti di akhirat Lakukanlah Kebaikan Setiap saat Hari ini Harus lebih baik Daripada hari kemarin Dan hari esok Harus lebih baik Daripada hari ini Jangan meremehkan Hal-hal yang Ringan Jangan Bosan Untuk selalu Berbuat Kebaikan Dari hal yang ringan Sampai hal-hal yang Berat Sekalipun Mungkin Itu yang dapat Saya sampaikan Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Usikum wa'iya ya nafsi Bitaqwa Allah Astagfirullahaladhim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!